Jelang semifinal SEA Games 2023, Indra Syafri siapkan komposisi terbaik Timnas Indonesia U-22. Juru taktik Timnas Indonesia U-22 Indra Syafri sudah menemukan komposisi pemain untuk menghadapi babak semifinal SEA Games 2023. Timnas Indonesia U-22 lolos ke semifinal dengan status sebagai juara grup A setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1 di Stadion Olimpik, Phnom Penh, Rabu, 10 Mei 2023, malam. Di semifinal, Garuda muda menunggu lawan antara Vietnam atau Thailand yang baru bertanding hari ini, Kamis, 11 Mei 2023. Indra Syafri memastikan para pemain dalam kondisi baik setelah memenangkan laga lawan Kamboja. Pada laga kontara Kamboja, keeper Muhammad Adi Satrio dan Bagas Kafa sempat mengalami benturan keras dengan pemain lawan. Satrio gak ada masalah. Begitu juga dengan Bagas, ia juga tidak masalah, kata Indra Syafri seperti dimuat antara. Ia pun sudah mengantongi komposisi pemain yang akan dimainkan di babak 4 besar SEA Games 2023. Semua pemain siap. Kita tinggal menentukan komposisi terbaik di semifinal nanti. Dari 4 laga yang tim jalani, kami sudah bisa melihat pemain yang akan turun nanti, sambungnya. Tim Nas U22 menatap semifinal dengan modal positif setelah menyapu bersih 4 kemenangan di fase grup A. Tercatat, Garuda Muda menorehkan 13 gol dari 4 pertandingan, dan 1 kali kebobolan di laga Pamungkas saat menghadapi tuan rumah Kamboja. Akankah Indra Syafri panggil Elkan Bagot perkuat tim Nas Indonesia di semifinal SEA Games 2023? Pelatih tim Nas U22 Indonesia, Indra Syafri mengisyaratkan tidak akan menggunakan jasa back tengah Elkan Bagot untuk memperkuat Garuda Muda di SEA Games 2023 Kamboja. Saya tetap memprioritaskan karir pemain lokal sampai SEA Games selesai, ujar Indra Usai lawan Kamboja. Pria yang juga menjadi direktur teknik PSSI itu mengatakan, pemain lokal yang sudah berjuang sampai semifinal akan terus berjuang sampai mendapat mendali emas. Namun, Indra menyebut bahwa ia akan menerima kedatangan Elkan di tim Nas U22 andai pemain bertinggi badan 1,94 meter itu mendapatkan izin dari klubnya. Kalau klubnya mengizinkan, silakan, tutur Indra. Lain dengan Elkan, Indra Syafri menyebut bahwa dirinya ingin memprioritaskan pemain lokalnya untuk berkompetisi di SEA Games 2023. Tim Nas U22 Indonesia ditargetkan meraih medali emas pada ajang tersebut. DC Games dan tim Garuda baru dua kali menjadi yang terbaik di cabang olahraga sepak bola putra, yakni pada 1987 dan 1991. Tim Nas U22 Indonesia ditargetkan meraih medali emas pada ajang tersebut. Terima kasih.